Intro Perubutan pengaruh ideologi dunia melalui perang dunia antara blok barat dan blok timur terjadi secara serentak Komunis tidak hanya terfokus pada benua Eropa namun juga sudah masuk di benua Asia Perubutan pengaruh antara kedua blok tersebut terjadi juga di Vietnam dimana Vietnam bagian utara berideologi komunis sedang di selatan dimengaruhi oleh blok barat dengan dipimpin oleh Amerika Serikat yang membawa konsep demokrasi Perang Vietnam menjadi contoh gambaran yang utuh dari perang dingin melalui perubutan pengaruh walaupun pada akhirnya Amerika Serikat mengalami kekalahan selama perang berlangsung Vietnam mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan negara sekutu komunisnya yaitu China dimana China memiliki pengaruh besar dalam perang karena memberikan bantuan keuangan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan selama perang di bidang ekonomi ketika perang Vietnam berakhir dan Vietnam bersatu pada tahun 1975 menyisakan banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Vietnam dalam berbagai bidang terutama merekonstruksi pembangunan telah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Vietnam dalam perang dan dukungan ekonomi oleh China diberhentikan karena konflik mengenai Kamboja dampak paling signifikan adalah ekonomi Vietnam terpuruk bahkan inflasi mencapai 700% selain itu Vietnam melakukan invasi ke Kamboja sehingga menambah beban ekonomi keterpurukan ekonomi semakin parah ketika rekonstruksi pasca perang tidak sesuai target pertumbuhan ekonomi tidak disesuai karena terkendala sistem sosialis yang digunakan sebagai ciri utama negara yang menganut ideologi komunis selama ini Vietnam selalu bergantung pada negara sekutunya pemerintah Vietnam menyadari banyak bantuan yang seharusnya masuk untuk membangun Vietnam namun terganjal oleh ideologi pilihan terbaik yang diambil yaitu tetap mempertahankan ideologinya namun tidak ingin mengalami kerugian di tengah globalisasi ekonomi dunia oleh karena itu Vietnam melakukan kebijakan reformasi ekonomi yang terbuka terhadap pasar ekonomi bebas yang dikenal sebagai Doi Moi yang tujuannya untuk menstabilkan dan membuka ekonomi meningkatkan kebebasan untuk memilih unit-unit ekonomi sejak dikeluarkannya Doi Moi Vietnam secara konsisten mengejar integrasi ekonomi internasional yang lebih luas dan untuk mendukung perekonomiannya dikeluarkan CPV sebagai alat untuk membangun negara dalam bidang politik negara ini mengandung sistem satu partai yaitu VCP atau Communist Party of Vietnam Sistem satu partai ini membuat tidak ada pemisahan antara partai politik pembuat kebijakan dan juga pemerintah sehingga VCP ini mampu mendominasi Presiden Perdana Menteri serta Dewa Nasional Ideologi komunis ini juga terlihat pada kebijakan luar negeri Vietnam seperti gerakan komunis internasional serta aksi melawan kapitalis dan imperialis Vietnam ini mengidentifikasi lawan dan kawan berdasarkan ideologinya berdasarkan hal ini maka Vietnam memilih kebijakan luar negeri yang tertutup bagi negara kapitalis seperti Amerika dan lebih mendekatkan diri kepada negara komunis namun setelah terjadinya perang Vietnam yang mengakibatkan ekonomi Vietnam ini terpuruk maka memaksa Vietnam untuk lebih memuka diri kepada dunia internasional namun tetap berbagian teguh dan mempertahankan ideologinya yaitu komunis salah satu jalan birokratis yang ditempu Vietnam untuk mengembalikan keadaan ekonominya adalah menjalankan do imoi do imoi yaitu membuka diri kepada dunia internasional tapi masih membatasi diri dengan ideologinya dalam pelaksanaannya Vietnam fokus kepada kerjasama bilateral multilateral dan juga regional penerapan ideologi komunis Vietnam di bidang hukum ialah penegakan hukum di Vietnam disebut keamanan publik rakyat Vietnam dimana terletak di bawah Komando Kementerian Keamanan Publik serta bagian dari Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam dan di bawah kendali de facto Partai Komunis Vietnam Keamanan publik Rakyat Vietnam adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam yang mencakup dua cabang yang pertama Polisi Rakyat Vietnam dan yang kedua adalah Pasukan Keamanan Rakyat Vietnam Penerapan Ideologi Komunis Vietnam dalam bidang agama ialah negara Vietnam merupakan negara komunis namun tidak sepenuhnya ateis walau sebenarnya komunisme dan ateis ialah dua hal yang sangat berbeda komunis yaitu ideologi politik dan ateis adalah kepercayaan anti-Tuhan namun dalam praktiknya negara komunis yang kita kenal tidak mengakui eksistensi Tuhan tapi berbeda dengan di Vietnam keberlangsungan hidup masyarakat beragama berjalan harmonis persentase agama negara ini pun unik sebanyak 45% dominan masyarakatnya menganut kepercayaan setempat kemudian diikuti oleh agama Buddha 16% 6 juta beragama matolik 4 juta beragama caudai dan 700 ribu pemeluk Islam penerapan ideologi komunis Vietnam di bidang sosial budaya penduduk Vietnam didominasi oleh suku bangsa Vietnam sehingga masyarakatnya relatif homogen Vietnam mempunyai sejarah perjuangan yang panjang dengan karakter masyarakat yang ulet dan bekerja keras bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Vietnam yang diikuti dengan bahasa Inggris dan bahasa Perancis Jika kita lihat dan bandingkan antara ideologi komunis di Vietnam dan ideologi Pancasila di Indonesia dapat dilihat bahwa ideologi komunis di Vietnam tidak cocok diterapkan di Indonesia karena ideologi Indonesia yaitu Pancasila yang dimana silap pertama menyatakan bahwa ketuhanan yang maesah dan hal tersebut tidak cocok dengan ideologi komunis dimana kebanyakan negara yang menganut ideologi komunis tidak menerapkan adanya Tuhan serta dari segi sosial komunisme mengajarkan pertentangan kelas misalnya pertentangan kelas antara buruh dan majikan kaya dan miskin tuan dan bawahan padahal prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis selamat menikmati